Kita mengamati, jadi bukan berarti kita terlambat, tidak. Kita justru mengamati dengan suhu-suhu, tentunya kita sebagai insan akademik. Kita harus benar-benar mempertimbangkan, memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Dan saat ini yang terjadi adalah adanya kegambangan, kebingungan, ya, kekhawatiran. Dan tentunya kita semua mendukung bahwa pemilihan umum harus berlangsung dengan baik dan lancar. Dan kita harus menjaga semuanya, agar apa yang kita harapkan bisa menjadi satu kenyataan pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Pira-tanda. Ya, untuk menambahkan apa yang sudah Pak Ito katakan, bahwa kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia, bagian dari masyarakat yang turut mencerdaskan kehidupan bangsa, ingin juga ambil bagian untuk mengajak seluruh masyarakat Indonesia dalam hal melaksanakan pemilu supaya kita bisa kondusif. Jadi, Kuki sebagai salah satu bergulauan tinggi Kristen, ingin juga mengambil bagian bagaimana masyarakat kita bisa cerdas dalam pemilu. Meskipun ada hal-hal yang barangkali mengarahkan atau mengintimidasi, tetapi sebagai masyarakat yang cerdas, tentu punya pilihan untuk memilih pemimpin yang mumpuni, yang dapat pemimpin negara kita ini lima tahun ke depan. Jadi, kami mengajak seluruh pemimpin bangsa supaya menggunakan momen ini untuk tidak salah memilih pimpinan. Saya pikir itu tambahan dari saya. Terima kasih.